Intro Hari kan Arsip? Aktivitas keserahan kita dalam bekerja tentunya sering bersentuhan dengan naskah, baik secara fisik maupun secara elektronik. Dan setiap naskah yang tercipta akan menjadi arsip bagi organisasi maupun persorangan. Dalam pengelolaan naskah yang baik, kita harus melakukan yang namanya pemperkasan. Pemperkasan merupakan penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematik dan logis, sesuai dengan konteks kegiatannya, sehingga menjadi satu berkas. Karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, dan kesamaan masalah dalam suatu unit kerja. Tujuan dari pemberkasan antara lain yaitu Satu, menemukan kembali informasi secara cepat dan tepat. Dua, mempermudah dalam melakukan penyusutan arsip. Pemberkasan yang terbaik adalah jika bisa menyusun perkas berdasarkan runutan yang bercerita dari awal sampai akhir kegiatan. Ada pun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pemberkasan antara lain Satu, map folder. Dua, map gantung. Tiga, guide atau skat yang terdiri dari tiga yaitu skat primer, skat sekunder, dan skat tersier. Yang terakhir yaitu piling kabinet. Pedoman dan cara pemberkasan di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 196-PMK.01-2019 tentang pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan di mana di dalamnya tercantum klasifikasi yang digunakan dalam melakukan pemberkasan. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dalam video berikut. Setiap pegawai wajib menyampaikan naskah dinas yang telah selesai atau sudah mendapat disposisi simpan kepada petugas arsip atau arsiparis. Petugas arsip melakukan pengecekan naskah dinas yang diterima dan memisahkan sesuai dengan jenis kegiatannya. Jika ada surat-surat yang terkait, surat tersebut digambungan menjadi satu berkas. Petugas arsip harus menentukan kode klasifikasi arsip dari setiap naskah dinas yang diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 196 tentang pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Melakukan penginputan naskah dinas ke dalam daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif. Kemudian, memberikan penomoran pada naskah dinas sesuai dengan nomor urut daftar isi berkas arsip aktif. Menuliskan informasi naskah dinas pada map aktif dan memasukkan naskah dinas ke dalam map holder. Menyimpan map holder ke dalam map gantung di filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi. Di depan berkas diberi sekat kelompok tertier yang berisi tub-sub masalah. Biasanya, sekat kelompok tertier berwarna merah. Di depannya lagi, diberi sekat kelompok tertier yang berisi tub-masalah. Sekat kelompok tertier mempunyai tab di tengah atau lebih ke kanan daripada sekat kelompok primer. Di paling depan diberi sekat kelompok primer. Sekat ini mempunyai tab pada ujung kiri. Kelompok primer ini berisi pokok masalah. Biasanya, sekat kelompok primer berwarna putih. Sekat atau guide merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain. Sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arti. Penyimpanan arsip aktif ke dalam ruangan sentral file. Untuk mengetahui lokasi penyimpanan naskah dinas, petugas aktif dapat mencari naskah dinas yang akan dipinjam di dalam daftar berkas arsip aktif. Melakukan pengambilan naskah dinas menuliskan informasi naskah dinas yang akan dipinjam meliputi jenis arsip jumlah peminjam dan tanggal peminjaman pada lembar out indikator. Lembar out indikator dimasukkan ke dalam map gantung sebagai pengganti map folder yang dipinjam. Menuliskan informasi peminjaman di kolom keterangan pada daftar berkas arsip aktif. Nah rakan arsip, demikian telah kita saksikan penjelasan mengenai pemberkasan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila di unit tempat rekan arsip bekerja, proses pemberkasannya masih belum memenuhi kaedah dan standar pendoman kearsipan, maka mulai saat ini berbenah menuju pemberkasan yang lebih baik agar memudahkan dalam proses temu kembali dan proses penyusutan. Demikian, terima kasih.